Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi Saudara. Ada informasi dari Polda Metro Jaya yang akan meriksa Roy Suryo sebagai saksi pelapor terkait dugaan kasus penistaan agama. Berawal dari cuitan di media sosial terkait editan stupa Candi Borobudur diduga mirip Presiden Joko Widodo yang kasusnya sudah naik ke penyidikan, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo akan memenuhi panggilan sebagai saksi pelapor ke Polda Metro Jaya pada hari Kamis. Roy Suryo memberikan penjelasan terkait anggapan bahwa dirinya yang mengedit foto stupa yang diduga mirip Presiden Jokowi. Jadi makanya saya ikut saja selaku warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Besok Kamis akan saya sampaikan detailnya karena saya menjadi saksi atas laporan saya dan saya pun juga akan mengajak umat Buddha yang juga mau bersaksi atas peristiwa ini. Sementara itu Kurniawan Santoso pelapor kasus MIM Stupa Candi Borobudur memenuhi panggilan penyidik Subdir Siber di Tres Krimsus Polda Metro Jaya. Kurniawan datang dengan membawa dua saksi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor dalam perkara yang menjerat mantan menpora Roy Suryo. Mereka diperiksa selama sembilan jam dengan menjawab 24 pertanyaan penyidik. Dengan laporan Pak Kurniawan kemarin, itu kita hari ini memberikan keterangan kepada penyidik terkait laporan dari Pak Kurniawan. Dan juga sekaligus hari ini juga keterangan dari saksi-saksi di sini ada Pak Ade dan juga Pak Edi. Ada berapa pertanyaan sih Bu yang diajukan oleh penyidik? 24, sekitar 24. Pertanyaan sendiri seputar apa Bu? Kalau pertanyaannya ya pastinya seputar tentang unggahannya terlapor itu. Sebelumnya, Badas Krim Polri melimpahkan penanganan kasus foto Stupa Candi Borobudur ke Polda Metro Jaya. Kasus dengan terlapor Roy Suryo ini dalam proses penyidikan. Badas Krim Polri telah melakukan pemeriksaan kepada saksi ahli dan saksi pelapor terkait foto Stupa mirip Presiden Joko Widodo. Berkara RS ya RS dan statusnya dari proses penyidikan yang sudah dilakukan ditingkatkan menjadi penyidikan. Nanti update akan disampaikan oleh Kabupaten Tumas Polda Metro. Artinya bahwa Polri tetap profesional di dalam proses penyidikan setiap perkara. Jadi teman-teman nggak usah membandingkan perkara ini, perkara ini setiap perkara tidak bisa dibandingkan kes.